Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan air kandang sapi Salam kandang, salam sukses sehat selalu Untuk kita semua Sahabat air Kali ini kita bersilat rahim Di peternakan Pengkemukan Yang kata orang-orang disini Pengkemukannya super cepat Dengan menggunakan Pakan-pakan yang Cukup sederhana Yaitu dengan menggunakan Disitu ada ongkok Ada kulit singkong Atau sisa-sisa Singkong yang kecil-kecil itu Dari pabrikan Nah ini Pakannya Ini namanya Penir singkongnya atau sisa-sisa singkong Kemudian menggunakan Dengan konsentrat Ini konsentratnya Dengan bahan pakan tersebut Sangat menunjang pertumbuhan Ternak-ternak yang ada disini Luar biasa sahabat air Kita lihat Sabinya luar biasa pertumbuhan Ternak yang ada di kandang ini Dari masuk Sampai dengan Siap jual Itu Rata-rata Antara 3-4 bulan Di karantina di peternakan ini Dengan 3-4 bulan itu Pertumbuhan dagingnya sudah Sangat luar biasa Nah ini Yang sudah 4 bulan Masuk di peternakan ini Kita lihat Isi Badan Isi dagingnya luar biasa Setting kandang Yang ada di kandang ini Agak berbeda Disini tidak ada tempat Minum yang khusus Tidak ada tempat minum yang khusus Cara memberikan minumnya Dengan menggunakan Bak kecil Jadi Bergantian Masing-masing diberikan Satu bak Ini pertimbangan Tidak menggunakan Tempat minum khusus Atau tempat comporan itu Karena disini lokasi kandangnya Itu sangat kecil Tetapi Bisa diisi Banyak sapi Ini kalau diisi Jumlahnya bisa berkisar 50-60 ekor Dengan sistem Minum itu Tidak menggunakan tempat Tersendiri Tapi menggunakan bak Kalau dibuatkan tempat minum Di tempat makan Itu akan Memakan tempat Yang semutinya Satu ruang itu Bisa diisi Tiga sapi Tetapi Kalau menggunakan Tempat minum itu Hanya tidak diisi Dengan Dua sapi Maka disini Kita lihat Tidak ada Tempat minum khusus Untuk sapi Memang agak sedikit Repot Tetapi Jika lokasi Terlalu kempit Mungkin lebih baik Dengan menggunakan Sistem yang Seperti ini Walaupun minuman Tidak selalu tersedia Tetapi disini Minum tetap Tercukupi Tetap tercukupi Dan kita lihat Juga pertumbuhannya Juga Bagus Tidak kalah Dengan Kandang-kandang Dengan Cara Minum yang Sudah selalu Tersedia Tersedia Nah ini Setelah Diberikan Dikumpulkan Ini kotoran Langsung Dibawa Ketempat Pembuangan kotoran Yang terpisah Dari kandang Supaya Lebih Bersih Kemudian Tidak bau Ini Dibisahkan Ini Tujuannya Agar kandang Ini juga Bersih Tidak bau Dan juga Lebih nyaman Untuk ditempat Eternat Jadi Tempat Pembuangan kotoran Ini Ini juga Tertutup Dari Hujan Atau Sinar matahari Langsung Tujuannya Agar tidak ada Penguapan Itu yang Berlebihan Demikian Sahabat HR Sekilas info Seputar Peternakan Yang ada Di Peternakan Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Jadi Inspirasi Bagi kita Yang akan Melakukan Peternakan Atau Setting Langgan Salam Mandang Salam Sukses Sehat Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih